Maafkan tentang ayahmu. Itu kehilangan untuk kita berdua. Kamu tahu apa yang mekaniknya? A hitman. Kali ini, sebuah film action yang mengisahkan seorang pembunuh bayaran bernama Arthur Bishop yang dibintangi oleh Jason Statham. Dalam film ini banyak sekali aksi-aksi memukaunya dalam menjadi mesin pembunuh yang sangat luar biasa dengan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun di setiap TKP. Namun memiliki skill mesin pembunuh yang ulu. Dirinya tak menyadari rupanya dirinya telah dijebak oleh pimpinan yang memperkerjakannya sehingga memaksanya untuk membunuh temannya sendiri sekaligus rekan kerjanya yang bernama Harry McKenna. Tentu saja kejadian ini menyulutkan kemarahannya dan memutuskan untuk menuntut balas atas kematian Harry. Nah, bagaimanakah kisah perjalanannya? Tanpa berlama-lama lagi mari kita simak langsung kisahnya. Di awal film, Arthur mendapatkan sebuah misi. Misi kali ini untuk membunuh seorang kartel narkoba yang paling berkuasa di wilayahnya. Meskipun dikelilingi pengawal yang sangat banyak, akan tetapi Arthur dapat dengan mudah membunuh targetnya tersebut dan hebatnya, dia juga tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Sehingga, orang-orang akan mengira bahwa korban mati karena sudah memang takdirnya ataupun keinginannya. Lalu setelah membunuh si target, Arthur langsung berbaur dengan lingkungan sekitar sehingga dia bisa mengelabui orang-orang terdekat korban dan pergi dari TKP dengan sangat santai. Selain memperhitungkan bagaimana dia akan membunuh korbannya, dia juga memperhitungkan dengan sangat matang bagaimana dia kembali ke rumahnya dengan aman tanpa rintangan sedikitpun. Lanjut, dalam aksinya setelah berhasil membunuh korbannya, Arthur pun pulang ke rumahnya yang di dekat danau yang terletak di tengah hutan. Dan disinilah dirinya menggali informasi tentang data targetnya dan menyusun rencana yang sangat sempurna untuk membunuh targetnya tersebut. Kemudian pada suatu hari, Arthur pergi untuk menemui sahabatnya sekaligus rekan kerjanya yang bernama Harry dan dialah orang yang selalu memberikan Arthur data-data target korban yang akan mereka bunuh. Setelah selesai berbincang-bincang, Harry pun mengajak Arthur untuk mengambil uang miliknya atas bayaran target korban yang telah dibunuhnya dengan bayaran yang cukup tinggi. Diperlihatkan dalam aksi kali ini Arthur merayakan keberhasilannya dengan pergi ke sebuah bar terdekat. Lalu kemudian dia bercocok tanam sebentar dengan seorang wanita molek alias bohai yang ia jumpai di sana. Singkat cerita setelah Arthur puas bercocok tanam ia pun kembali lagi ke rumahnya sembari melihat target-target yang akan dia bunuh selanjutnya. Namun betapa kaget dirinya ketika melihat salah satu nama target terpampang di sana yang tak asing baginya yaitu bernama Harry. Karena khawatir akan terjadi kesalahpahaman nantinya, akhirnya pimpinan perusahaan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Arthur untuk membicarakannya. Dan ternyata alasan pimpinan meminta Arthur untuk membunuh Harry adalah, karena dia telah berhianat dari organisasi dengan menyebarkan informasi tentang perusahaan ke dunia luar sehingga menyebabkan jatuhnya korban atas perbuatannya. Untuk meyakinkan Arthur pimpinan pun memperlihatkan data keluar masuknya uang yang telah diterima Harry dalam jumlah yang sangat fantastis. Kemudian pimpinan tersebut juga mengatakan kepada Arthur bahwa dia akan memberi dua pilihan kepada Harry, yaitu apakah dia akan mati di tangan Arthur atau mati dengan penuh kesakitan di tangan pembunuh bayaran yang lainnya. Karena Arthur sangat menyayangi Harry, dia kemudian memutuskan untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri, agar Harry tidak merasakan penderitaan yang amat panjang. Pada keesokan harinya Arthur pun langsung menyusun rencana untuk membunuh Harry, dan malam harinya ia langsung menelponnya yang ternyata Harry saat itu sedang berada di kantornya. Lalu kemudian ia mengatakan bahwa Harry saat ini harus segera pergi ke parkiran sendirian dikarenakan dirinya sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu tentu saja Harry langsung keluar menuruti perkataan Arthur dan akan tetapi pada saat Harry sudah berada di luar. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat dan menyadari bahwa ternyata yang akan membunuhnya rupanya adalah Arthur sendiri. Meskipun sempat ada sedikit drama di antara mereka namun Harry akhirnya rela dirinya mati di tangan Arthur. Lalu Harry pun mengeluarkan sebuah pistol miliknya dan meminta Arthur membunuhnya dengan menggunakan senjata miliknya. Tanpa berpikir panjang lagi Arthur kemudian menarik pelatuk pistolnya dan Harry pun akhirnya mati modar saat itu juga. Akan tetapi, setelah kematian Harry, hari-hari Arthur pun dipenuh rasa bersalah yang amat dalam menyelimutinya. Dan saat mengikuti pemakaman sahabatnya itu, Arthur bertemu dengan Stephen yang tidak lain adalah anak dari Harry. Dari situ diketahui juga bahwa setelah kepergian Harry, rumah miliknya pun sebentar lagi akan disita oleh pihak bank. Singkat cerita beberapa hari kemudian Stephen anaknya Harry tersebut memutuskan untuk pergi menemui Arthur dengan harapan ia bisa mendapatkan pekerjaan. Meski pada awalnya sempat menolak Stephen, Arthur akhirnya menerimanya untuk bekerja bersamanya. Tidak, Stephen. Di sini Arthur juga memberikan Stephen sebuah buku pedoman tentang bagian-bagian dalam tubuh manusia, agar dia lebih mengenal bagian tubuh mana yang bisa membuat seseorang cepat mati saat diserang. Setelah pelatihan dirasa sudah cukup kemudian Arthur mengajak Stephen untuk pergi menjalankan misi yaitu membunuh salah satu penjual senjata ilegal. Misi ini tentu sebagai salah satu contoh kecil tentang bagaimana caranya membunuh dengan strategi yang baik dan benar, yaitu membunuh dengan mudah tanpa menghilangkan jejak sedikitpun. Singkat cerita, sesampainya di tempat target mereka berdua berpura-pura menjadi pelanggan target, dan Arthur dapat dengan mudah membunuh orang itu tanpa membuat keributan sedikitpun. Dan mereka juga sudah merekayasa pembunuhan tersebut dengan baik, agar orang tersebut terlihat mati karena keinginannya, tanpa curiga bahwa dia telah dibunuh oleh orang lain. Setelah misi selesai kini Arthur memberikan Stephen sebuah misi pertamanya dan juga menceritakan informasi tentang target yang akan dia bunuh sebagai bekal Stephen dalam menjalankan misinya. Dia adalah seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain, dan ternyata targetnya tersebut merupakan orang yang sering ia temui di kafe yang biasanya ia kunjungi. Lalu Arthur juga menceritakan alasannya memberikan misi tersebut kepada Stephen karena targetnya tersebut adalah seorang penikmat sesama batang alias jeruk makan jeruk. Tentu saja yang dimaksud bahwa Stephen lah yang cocok sebagai umpan yang akan dapat memikat si target. Dan ternyata benar saja pembunuh bayaran itu langsung mengajak Stephen untuk pergi bersenang-senang dengan dirinya. Namun sebelum berangkat ke pesta, Arthur sempat memberikan obat untuk dituangkan ke dalam minuman target, yang akan nantinya membuatnya terbunuh dalam waktu beberapa menit. Kemudian Stephen pun diajak oleh pembunuh bayaran tersebut untuk bermain adu pedang-pedangan, lalu Stephen berlagapasrah pun mengiyakkan ajakan pria itu dan berencana akan membunuhnya di sana. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Stephen, ia pun tidak menjalankan misinya tersebut sesuai rencana, karena dia rupanya ingin membunuh targetnya dengan gayanya sendiri yang dianggap lebih keren. Namun apa yang terjadi rencana Stephen tidak berjalan lancar dengan apa yang dia pikirkan karena lawannya tentu saja sangat tangguh dan luar biasa. Meskipun Stephen berhasil membunuhnya, namun dia juga mendapatkan luka berat yang harus diterimanya. Singkat cerita setelah mereka selesai dengan misinya dan mendapatkan bayaran, mereka pun kembali lagi mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang nabi palsu. Meskipun Arthur pada awalnya sempat menolak, namun akhirnya Arthur bersedia menerima misinya karena bayarannya yang cukup menggiurkan. Setelah mengatur strategi, lalu Arthur dan Stephen mulai menjalankan misi barunya tersebut. Kali ini Stephen bersikap lebih dewasa dan menuruti semua yang Arthur katakan. Pada strategi awal Arthur berencana akan menyuntikan adrenalin dalam jumlah yang besar dan membuatnya mati modar dalam beberapa menit. Namun karena diketahui targetnya ternyata adalah seorang pengkonsumsi narkoba. Tentu saja bisa dipastikan bahwa adrenalin tidak akan berguna untuk membunuhnya. Saat nabi palsu itu sedang ngeplai mereka pun langsung menerobos ruangan nabi palsu itu dan menyumbat hidung sang nabi palsu hingga mati modar. Namun sialnya rupanya pengawal nabi palsu menyadari bahwa tuannya telah dibunuh dan kemudian mereka pun langsung bersembunyi. Dan kekacauan bermula ketika Stephen dengan tidak sengaja menjatuhkan sesuatu dan menyebabkan pengawalnya menyadari kehadiran mereka di sana. Menyadari hal tersebut Stephen pun langsung menembak orang tersebut dan aksi tembak-tembakan pun tak bisa dihindari lagi. Namun berkat keahlian yang mereka miliki akhirnya mereka pun dapat mengalahkan semua anak buah nabi palsu itu dengan begitu mudahnya. Kemudian mereka berdua kabur dari sana dengan cara berpencar dan keluar secara terpisah. Di perjalanan pulang Arthur secara tidak sengaja melihat orang yang dia kenal yang menurut informasi dia korban dari pengkhianatan Harry. Kemudian dia pun mengejar orang tersebut dan berhasil menemuinya. Lalu Arthur bertanya kepada orang tersebut kenapa dia masih hidup, karena seharusnya sudah mati saat menjalankan misinya. Dan ternyata fakta terkuak dot dia adalah orang satu-satunya yang hidup dan dia juga lah yang menembak rekan-rekannya ketika sedang menjalankan misi tersebut. Dan rupanya hal tersebut merupakan perintah dari pimpinan mereka untuk menjebak Harry agar Arthur bersedia untuk membunuhnya. Pimpinan juga berjanji akan memalsukan kematiannya agar dia terlepas dari kejaran Arthur saat itu. Mendengar penjelasan tersebut tentu saja membuat Arthur naik pitam karena merasa dipermainkan dan dia pun langsung membunuh orang tersebut. Singkat cerita setelah berhasil membunuh bawahan pimpinan, Arthur kemudian pulang ke rumahnya. Namun baru saja sampai di pelabuhan dia langsung disergap oleh anak buah pimpinannya sendiri. Namun hal tersebut bukanlah halangan bagi Arthur karena terbukti dengan sangat mudahnya dia mengalahkan orang-orang suruhan pimpinan itu. Dia kemudian langsung menelpon Stephen karena menurut insting Arthur pastinya orang suruhan pimpinan juga sudah mengepung tempat Stephen. Berkat arahan sang guru, Stephen dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Setelah mereka bertemu di rumah, Arthur kemudian mengajak Stephen untuk membalas menyerang pimpinan mereka. Dan kemudian dia meminta Stephen untuk mengumpulkan senjata yang diperlukan untuk menjalankan aksinya tersebut. Namun sialnya ketika Stephen sedang mengumpulkan senjata secara tidak sengaja dia menemukan pistol milik sang ayah. Kini Stephen pun mulai berasumsi bahwa Arthur lah yang telah membunuh ayahnya itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat menuju rumah salah satu pengawal pimpinan untuk mencari informasi keberadaan pimpinan. Namun karena dia tidak mengatakan lokasi pimpinan akhirnya Arthur menyeret keluarganya hingga akhirnya pengawal tersebut buka mulut. Dan setelah berhasil mendapatkan lokasi pimpinan, Arthur pun menjebaknya dengan mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam gedung tempatnya berdiri sekarang. Dan hal tersebut tentu saja membuat si pimpinan sangat ketakutan dan langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk melindunginya dari Arthur. Kemudian anak buahnya pun berinisiatif membawa pimpinan mereka keluar dari gedung itu untuk menempatkannya ke tempat yang lebih aman. Dan hal yang tidak mereka ketahui adalah mengeluarkan pimpinan merupakan tujuan awal Arthur dan misi ajang balas dendam pun dimulai. Kemudian mereka pun lalu berpisah sesuai rencana dan menuju posnya masing-masing, di mana Arthur akan menyerang dari belakang, sedangkan Stephen menyerang dari sisi depan. Setelah semua pengawal pimpinan habis tewas, Arthur lalu mengendarai mobil dan menghantam mobil milik pimpinan tersebut, dan mereka langsung membunuh pimpinan saat itu juga. Setelah misi mereka selesai, Kini tinggal Stephen yang harus membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dia kemudian membakar mobil saat mereka sedang mengisi bensin, yang di mana Arthur masih di dalam mobil saat itu. Tentu saja dalam waktu singkat mobil itu pun meledak hingga Stephen yakin bahwa Arthur sudah mati terpanggang. Lalu Stephen pun kembali ke rumah Arthur dan merasa menang serta bebas melakukan apapun dan dia tidak perlu lagi menuruti perintah dari Arthur. Lalu dia memutarkan lagu dan pergi menggunakan mobil kesayangan Arthur, dan kesalahan terbesar Stephen adalah dia tidak menghiraukan surat yang ditulis Arthur untuknya. Sebenarnya isi surat itu tertulis, jika sudah dibaca, maka kamu akan mati, begitulah kira-kira isi suratnya. Dan benar saja beberapa saat kemudian dari alat pemutar lagu keluar sebuah api yang langsung membakar seluruh kediaman Arthur dan mobil yang digunakan Stephen langsung meledak saat itu juga. Sementara itu flashback ke beberapa jam yang lalu sebelum mobil yang dibakar Stephen meledak di pom bensin tadi. Terlihat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa ternyata Arthur sebenarnya sudah keluar dari dalam mobil sebelum Stephen meledakkan mobil tersebut dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!